Intro Salam semuanya Hari ini cerah sekali cuacanya Asik ya Dan kita udah masuk ke minggu kedua Di bulan Desember ini Masih di tema bulan Desember Save the soul Menyelamatkan jiwa Menolong jiwa Itu salah satu panggilan dari Tuhan Untuk dilakukan oleh semua anak Tuhan Harusnya Harusnya Jadi dengan kata lain Yesus sudah mengajarkan supaya kita jangan egois Atau mikirin diri sendiri aja Karena ada banyak orang yang butuh pertolongan Dan kalau memang kita mampu kita bantu Tapi kalau kita mampu dan kita memilih Dengan sengaja untuk tidak membantu Disitulah akan ada penilaian dari surga Tentang diri kita Hari ini saya kasih judul kotbah Hari ini adalah Pertobatan Judul kotbah hari ini adalah Pertobatan Mari kita lihat Di firman Tuhan dalam Matius Pasal 11 Ayat 28 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Ini ayat firman Tuhan Yang difavoritkan banyak orang Tapi hanya untuk memberikan kelegaan kepadamu Di bagian itunya orang suka Tapi Atasnya gak diperhatikan Marilah kepadaku Itu berarti Kalimat apa? Ajakan Bukan perintah Bukan perintah kan Ajak Diajak Berapa banyak yang pengen dikasih kelegaan sama Tuhan Tapi gak mau gerak Menang-menang generasi mager gitu kan Ayo Siapa mau tolong? Kalau mau tolong kesini Kesini Gue gak bisa kesono Mungkin sana kotor Atau gimana Kalau mau bersih Datang ke tempat yang bersih Kalau mau bersih Jangan suruh orang yang bersih Datang ke tempat kotor Ngerti gak? Nanti yang bersih Jadi ke tempat kotor Tapi kalau yang kotor Datang ke tempat bersih Dia akan dibersihkan Akhirnya orang jadi bersih Makanya Yesus bilang Ayo Marilah semua yang kepadaku Marilah kepadaku Semua yang letih lesu Dan berbeban berat Marilah Jadi ada usaha disitu Harus ada Harus ada sebuah tindakan Yang kita ambil Gue capek nih sama hidup gue Gue udah pusing nih Sama keluarga gue Gue udah Udah males sama kerjaan gue Gue mau jadi orang yang lebih baik Gue pengen jadi orang yang lebih Bagus lagi daripada yang hari ini Ini gerak Gerak Datang sama Tuhan Pertama kali Dan nanti Tuhan akan kasih kelegaan Disitu Inti dari ayat ini Nah saya suka dengan Dengan cara Yesus mengajar Yesus mengajar itu kebanyakan selalu Mengajak Atau Memberi sebuah perhatian Tapi intinya dia mengajak Dia Enggak pemerintah Dia Yesus Enggak pernah menuduh Nuduh Enggak pernah Kalian boleh cari Di firman Tuhan Kapan Yesus bilang Hai kamu orang berdosa Kapan Enggak pernah Yesus cuma pernah bilang Kalau udah Kucing pun Kalau udah gemes Hai kamu angkatan yang kurang percaya Gitu kan Berapa lama lagi Aku harus ada padamu Gitu Yesus gak pernah bilang Hai kamu orang berdosa Yang suka ngomong Orang berdosa Orang itu berdosa Orang berdosa Itu siapa Orang farisi Iya kan Alitaulat Yesus kenapa lu makan Sama orang berdosa Lu pikir lu kagak dosa Ngomongin orang lain dosa Makanya banyak pertanyaan Dari anak Tuhan Yang suka salah Suka salah tempat Contoh Rokok dosa gak Mabok dosa gak Eh minum alkohol dosa gak Tato dosa gak Siapa kita Punya hak Buat nentuin ini Dosa apa gak dosa Yang punya hak itu Tuhan Jangan ngambil bagiannya Tuhan Firman Tuhan bilang apa Manusia melihat Apa yang di depan mata Tapi Tuhan melihat Hati Ya udah Gak usah jadi Tuhan Sok-sokan Lu harus lihat hatinya Jangan lihat fisik Eh gak bisa Hanya Tuhan yang bisa lihat hati Kita memang secara Kodratnya hanya bisa melihat Apa yang di depan mata Makanya kenapa Kalau kita melayani Tuhan Kita harus kasih yang terbaik Karena kita melayani Jemaat Tuhan Mereka melihat Apa yang di Depan mata Kalau kita melihat Dalam sebuah gereja Yang Sebuah gereja yang besar Gitu ya Kalau para pelayannya Bilang mau memuliakan Tuhan Tapi tiap kali datang gereja Telat dulu Malahan jemaat datang duluan Daripada pengerjanya Daripada pengurusnya Daripada pelayannya Jemaat nilai apa Nilainya pasti buruk dong Apaan nih pengurus datang telat Apaan nih pelayan Masa pengurus berani Ngomong gini Eh lihat yang Lihat apa Lihat hati kita dong Jangan lihat apa yang di depan mata Kita mungkin telat fisiknya Tapi hatinya Ngaret Karena kan memang manusia Melihat apa yang di depan mata Yang bisa melihat hati Cuma Tuhan Tapi itu gak berlaku Ketika kita berada Di depan manusia Buktinya kalau kalian udah kerja Kalian kalau datang telat Emang bos kalian mau tahu Alasannya apa Enggak Kenapa Karena bos kalian manusia Dia hanya melihat apa yang di depan mata Dia cuma tahu Kalian telat Kalian kerjanya bener apa enggak Kalian punya cara ngomong Baik apa enggak Udah gitu aja yang perlu dia tahu Makanya kita sebagai sesama manusia Kalau kita mau membawa nama Tuhan Kita harus pikirin Atau kita perbaikin Cara kita ngomong Cara kita bertindak Cara kita berpikir Kita harus perbaikin Jangan minta pembelaan Karena memang begitu manusia Tapi di depan Tuhan Kita bisa open apa adanya Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita Ayat di atas itu mengandung arti bebas Kayak gini Kalau kamu merasa ada beban Ada beban berat gitu Dan butuh pertolongan Tuhan Ya datang Tuhan akan memberi kelegaan Ayat di atas Simple Cuma masa kita harus datang Kita harus jalan Masalahnya gini ya Banyak orang yang udah jor-joran gitu Sama hidupnya Banyak tekanan Banyak masalah Tapi tetap aja Nggak mau cari Tuhan Dia bilang malah Dia malah menjauh Sambil bilang Oh lagi nggak bisa ke gereja nih Gue lagi ada masalah Lagi nggak bisa ke gereja nih Gue lagi Ada yang mesti diurus Dari bisnis gue Nanti deh Kalau udah nggak ada problem Ketika masalahnya udah nggak ada Baru deh gereja lagi Dan itulah saat terakhir Kita ngeliat dia di gereja Betul? Kenapa? Karena nggak ada manusia Yang nggak punya problem Kalau lu bilang Nanti deh ke gereja Kalau nggak ada masalah Nggak mungkin Setiap hari ada masalah Apalagi kalau kita Pakai status anak Tuhan Iblis kerjaannya Akan membuat masalah untuk kita Jadi kalau kita mau ke gereja Tunggu nggak ada masalah Nggak akan pernah ke gereja Karena masalah selalu ada Makanya gue pernah bilang Jangan khawatir Badai pasti Datang lagi Jadi buat apa? Bakal hilang bentar Tapi nanti datang lagi Yaudah Iya kan? Yaudah Kalau gitu hadepin aja masalahnya Cuma gini Kalau bersama Tuhan aja Lu bilang masalah ini berat Gimana lu menjauh dari Tuhan? Lu akan dimakan Nama masalah itu Kenapa ada orang yang hidupnya Udah segitu banyak masalah Tapi nggak mau cari Tuhan? Dia sadar Masalahnya banyak Dia sadar Pergumulannya banyak Tapi kenapa Sampai segitu berat Dia masih nggak mau cari Tuhan? Nggak usah cari pendeta lah Cari Tuhan udah Doa Minta tolong sama Tuhan Kenapa? Masih banyak yang kayak gitu Karena dia Nggak bertobat Karena dia nggak bertobat Udah gitu aja Dia sadar Dia banyak masalah Malahan ada yang lebih ekstrim Dia sadar Dia sering berbuat dosa Sadar dia Ngapain kayak gitu ya? Sadar Tapi kenapa dia masih nggak mau cari Tuhan? Karena dia nggak mau bertobat Salah satu ciri orang yang bertobat adalah Dia mau mengakui keadaannya Mengakui keadaan maksudnya gini Iya Gue salah Iya Gue berdosa Dan gue butuh Tuhan Buat bebasin gue dari masalah ini Itu Salah satu ciri orang bertobat Kalau kita lihat lagi dalam firman Tuhan Yaakobus pasal 5 Ayat 16 Yang bagian yang A Dia bilang Karena itu hendaklah kamu Saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan Supaya Kamu sembuh Hendaklah kamu saling Mengaku dosa Siapa Yang sadar Dia punya dosa Tapi nggak ngaku Kalau dia berdosa Nggak 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 lah itu Itu kebetulan aja Kebetulan Nggak sengaja Itu lagi kepepet Kepepet gitu ya Terus kalau misalnya kita Maksud hati baik gitu ya Buat Buat menjangkau dia lagi Eh Gue lihat Lu masih suka Main judi ya Lu kenapa sih Nggak mau tobat dari main judi Uh dia bales Kamu nyengi Gitu Iya kan Nggak mau mengaku dosa kan Itu nggak mau ngaku dosa kan Nggak mau ngaku dosa Makanya kenapa Banyak orang Yang nggak sembuh Dari dulu Masalahnya itu Terus Sampai tua Masalahnya itu Terus Lain loh Kalau kita Masalahnya ada Terus Tapi masalahnya Nggak pernah yang itu Itu terus Jadi kalau orang Yang bertahun-tahun Masalahnya itu Terus Karena dia nggak pernah Mau menyelesaikan Masalahnya Makanya jangan Jangan percaya Dan jangan setuju dengan Udah lupain aja masalah Nggak bisa Nggak boleh Masalah harus diselesaikan Tanpa pengakuan dosa Itu nggak ada kesembuhan Kesembuhan Tidak hanya berbicara tentang Kesembuhan fisik Tapi juga kesembuhan hati Kalau kita ngomong kesembuhan Kita bisa lihat Ada banyak orang Yang fisiknya Itu luar biasa sehat Gue mau nggak makan nasi Gue makannya nasi merah Ya itu nasi Pernyata kayak gitu Kasih Kesel Gue udah nggak makan nasi sekarang Gue makannya nasi merah Ya Tuhan Kalau boleh lalukan cawan ini Daripada dia Sebel banget Ada orang yang fisiknya Sehat Luar biasa Tapi hatinya Luar biasa Sakit Pernah lihat kayak gitu Itu sebabnya kenapa Ada banyak orang Yang bunuh diri Fisiknya sehat Hatinya menderita Kita butuh Fisik yang sehat Tapi kita juga butuh Hati yang sehat juga Jangan pilih salah satu Kenapa ada orang yang Sampai mengalami penyimpangan mental Karena fisiknya sehat Hatinya luka Kalian boleh tanya Atau boleh cek lah ya Kalian cerita-cerita Semua orang segala macam Yang mengalami penyimpangan Penyimpangan Ya Gue gak mau sebut disini Sensitif Tapi kalian pikir sendiri ya Apa itu penyimpangan Kayak gimana penyimpangan Kalian boleh cek semua Rata-rata Dia bilang Iya karena dulu Waktu kecil Gue pernah diginiin Nama bapaknya Atau sama omnya Pernah diginiin Apapun bentuk penyimpangan Yang dia jalani sekarang Alasannya selalu Karena waktu dulu Selalu waktu dulu Berarti hatinya sakit Menimbulkan trauma Walaupun tidak menimbulkan irama Jadinya trauma Jadinya trauma irama Gitu ya Itu sebabnya juga Kenapa Ada Ada banyak orang yang Depresi Dan teman-temannya depresi Stress Overthinking Frustasi Yang mental health Mental health gitu ya Atau yang ngaku-ngaku Males Bilangnya depresi Boros Bilangnya Me time Self reward Iya mah Boros itu self reward Males Me time Apa lagi sih Sebutin Sekarang orang jago Bikin istilah-istilah Saking jagonya bikin istilah Dia gak bisa bikin prestasi Istilah terus dibagus-bagusin Bikin terus Healing Suatu hari Hilang Hilang Karena gak bisa bayar biaya Ketika dia healing Makanya saya berdoa nih Supaya anak-anak home Di tempat ini Bisa punya Kepekaan Terhadap mereka Yang mengalami penyimpanan ini Mereka itu butuh ditolong Mereka gak butuh Dikuat bahin Mereka gak butuh Dirong-rong Mereka butuh Ditolong Jadi kalau ketemu Orang-orang yang model Kayak gini Miliki empati Sedikit Pikir Kenapa ya Dia bisa kayak gitu Kenapa ya Itu namanya empati Jadi kita jawab Dia memang kayak gitu Orangnya Kita dipilih Tuhan Jadi anak Tuhan Bukan untuk kayak gitu Kita dipilih Tuhan Untuk menolong Minimal kita punya empati Dalam hal ini Kadang Kotbah itu gak menolong Ketika kita ketemu Orang yang depresi Yang punya Pikiran untuk bunuh diri Orang yang punya Mentalnya udah down banget Kadang-kadang Kotbah itu gak menolong Yang menolong apa? Kuping kita Yang kayak gitu Gak perlu dikotbah-kotbahin Ambil waktu Dengerin dia ngomong Dengerin aja Karena dia udah tekanan Disini udah banyak Dan tekanan disini Kalau banyak Satu-satunya Cara untuk dibuang Adalah lewat mulutnya Dia ngomong Tapi kalau dia ngomong Sama orang yang salah Bocor kemana-mana Bebannya tambah banyak Makanya kita harus Bisa jadi orang Yang rahasia orang Itu bisa Kejaga dengan baik Sama kita Gitu Untuk itu Setiap pemimpin Pemimpin gereja Yang hobi kasih solusi Tapi malas mendengar Gue kasih tau Kalian harus bertobat Dua telinga Satu mulut Lebih banyak denger Daripada ngomong Kalau ketemu Orang Kalau lagi Konseling Banyakin denger Baru ngomong Jangan orang baru Cerita Ah lu mungkin ada Salah gini Lu coba gini Udah lu coba berdoa Lu puasa lah Lu kasih persembahan lah Apalah gitu ya Jadi orang Singapura Lu gitulah ya Enggak Dengerin Dengerin Capek sih Kadang-kadang dengerin Orang cerita Tapi kalau emang Itu satu-satunya cara Untuk menolong Orang-orang yang lagi Jatoh mentalnya Apalagi jatoh imannya Ya kita kasih kuping lah Panas dikit Oke lah kuping kita Yang penting ada satu jiwa ketolong Nah kalau gue tanya Apa Lawan kata dari bertobat Elah Gue malah kasih tau Salah Apa lawan kata dari berdosa Bertobat Ya Salah ngomong kan gue Ketauan Masalahnya Apa itu bertobat Semua tau Bertobat Oke Bertobat itu apa Ke dokter Bukan Itu kelebihan T Ya Ke dokter itu berobat Ini tambah cepat ya mikirnya Apa itu bertobat Kalau kita lihat Dalam KBBI Tau KBBI kan Kampus Besar Bahasa Indonesia Tobat adalah Kita sadar Dan menyesal Akan perbuatan-perbuatan Yang salah Yang tidak benar Di mata Tuhan Dan kita berniat Untuk mengaku Dosa kita Di hadapan Tuhan Dan tidak akan Mengulanginya Kembali Itu menurut KBBI Kita bandingkan Menurut firman Tuhan Apa itu bertobat Dua Tawarik Pasal 7 Ayat 14 Dan umatku Yang atasnya Namaku disebut Merendahkan diri Berdoa Dan mencari wajahku Lalu berbalik Dari jalan-jalannya Yang jahat Maka Aku akan mendengar Dari sorga Dan mengampuni Dosa mereka Serta Memulihkan Negeri mereka Ini lagi ngomongin Tentang bangsa Israel Sedang berdoa Untuk bangsanya Makanya dibilangnya Memulihkan negeri mereka Tapi sama aja Kalau kita pakai Untuk doa pribadi kita Ayat terakhir Mungkin akan dibilang Dan aku akan mendengar Dari sorga Dan mengampuni Dosa dia Serta memulihkan Hidup dia Nah itu Bertobat Menurut Alkitab Apa yang menjadi Golnya anak-anak Tuhan Si Golnya Kalian ikut Tuhan Itu buat apa sih Kalian jadi Kristen Buat apa sih Golnya Dari dulu Sudah ke gereja Kok Apa sih Pernah kepikir gak sih Golnya apa Yaudah lama Gue jawab aja langsung Apa yang menjadi Golnya anak-anak Tuhan Sebenernya Secara Kalau kita lihat Dalam firman Tuhan Golnya anak-anak Tuhan Adalah Perkenanan Tuhan Percuma Lo jadi Kristen tahunan Percuma Lo pelayanan Puluhan tahun Percuma Lo rajin doa Baca Alkitab Kalau Tuhan gak berkenan Sama hidup Lo Percuma Semuanya Jadi gak usah doa Sama Baca Alkitab Baca Alkitab Yang berdoanya Lo bisa gak berkenan Apalagi gak baca Gak berdoa Karena banyak orang Suka berdoa Tapi merendahkan orang lain Ada orang rajin Baca Alkitab Tapi buat Menghakimi orang lain Dia punya banyak ayat Di kepalanya Untuk menjatuhkan orang lain Ayatnya Asal comot Dicocok login Sebagainya Makanya kenapa Gol Anak Tuhan Yang pertama Kita harus Sorry bukan yang pertama Golnya anak Tuhan Adalah satu-satunya Itu adalah Perkenanan Tuhan Tuhan berkenan Sama hidup kita Nah sekarang gini Gimana caranya Supaya Tuhan Berkenan Sama hidup kita Iya dong Ini gue lagi Ajarin secara detail nih Sama kayak tadi kan Gue tanya kan Kita harus hidup Sesuai dengan Kehendak Tuhan Kehendak Tuhan itu apa Pernah gak sih Mikirin kayak gitu Makanya orang yang gak ngerti Tapi iya-iya Amin-amin aja Buntu juga Jalanin kehidupan Kekristenannya Akhirnya jadi sama aja Kayak orang berdosa lainnya Maksudnya orang-orang yang hobi Berbuat dosa Bikin curang Bikin jahat Karena mereka sini gak ngerti Apa yang mereka aminin Sekarang kalau gue bilang Yang menjadi goalnya anak Tuhan Adalah perkenanan Tuhan Sekarang pertanyaannya Bagaimana cara Membuat Tuhan Supaya berkenan Sama hidup kita Iman Yesus bilang Ketika nanti Dia datang kedua kalinya Dia akan bertanya Apakah ada iman Di bumi ini Dia cari Jadi goalnya anak Tuhan Adalah perkenanan Tuhan Cara supaya Tuhan Berkenan sama kita Adalah Iman Bagaimana cara Kita bisa punya iman Ayo Iya kan Harus dok Iya kan Bagaimana caranya Kita bisa mendapatkan iman Bagaimana caranya Kita bisa Memiliki iman Pertobatan Dan pertobatan Udah gue jelasin tadi Masih nanya lagi Gue suruh kotban depan nih Enggak udah selesai itu Cuma Di dalam pertobatan Ada kesadaran Kesadaran Untuk selalu mencari Wajah Tuhan Berbalik dari Jalan-jalan Kita yang Jahat Di dalam pertobatan Ada itu Dan cara mencari Wajah Tuhan Ya jelas Baca Alkitab dan Tuhan pribadi Udah Ini emang selalu Gini-gini terus Leh yang gini-gini terus Suka lupa Gimana gue gak kotbah Yang ini-ini terus Biar lo inget Gitu Gitu caranya Gue akan kasih sebuah contoh Satu contoh aja Tentang dampak Luar biasa Dari sebuah Pertobatan Pertobatan yang bener-bener Pertobatan Yosua Pasal 6 Ayat 23 Lalu masuklah Kedua pengintai muda itu Dan membawa keluar Rahab dan ayahnya Ibunya Saudara-saudaranya Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Haleluya Nyala lampu Perlu kita Cut dulu Oke Cut Tadi udah baca ya Ayatnya ya Mau baca lagi Lalu masuklah Kedua pengintai muda itu Dan membawa keluar Rahab dan ayahnya Rahab dan ayahnya Ibunya Saudara-saudaranya Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Bahkan Seluruh kaumnya Dibawa mereka keluar Lalu mereka menunjukkan Kepadanya tempat tinggal Di luar perkemahan Orang Israel Saya rekap dikit Kisah tentang Rahab Mungkin ada yang gak tau Tentang Rahab Itu siapa Rahab Rahab itu adalah gini Adalah gini Rahab itu adalah Ketika Yosua Ketika Musa udah mati Yosua menggantikan Musa Lalu dia mengirim Utusan ke Yeriko Untuk diintai Karena Yeriko gak mau kasih Orang Israel lewat Jadi yaudah diintai aja lah Tempatnya kayak apa gitu Jadi biar bisa diserang Zaman dulu kan emang gitu Zaman perang Terus Ternyata disana mereka Dua pengintai ini ketawan Sama orang Yeriko Kalau mereka itu pengintai Dari Israel Lalu mereka kabur ke sebuah rumah Dan itu adalah rumah Rahab Dan mereka diumpetin Sama si Rahab Sampai mereka Kembali lagi ke kemahnya Dengan Selamat Dan Rahab bikin perjanjian Sama dua pengintai ini Nanti kalau emang Datang buat nyerbu Kota ini Tolong inget Gue sama semua Keluarga gue yang ada di rumah ini Jangan ikutan Dibantai Dan mereka Kedua pengintai ini Berjanji Gak akan membantai Nah Rahab ini Kerjaannya apa? Pelacur PSK Pesta Sate Kiloan PSK Ya kan? Apa sih? Bener gak sih? Gue cuma tau Kiloan PSK Sate Kiloan Di puncak Nah kalau kita lihat Masa lalu dari Rahab Kalau kita lihat Masa lalu dari Rahab Rahab adalah Seorang pelacur Dia sadar Bahwa Tuhan Yang benar adalah Tuhan Yehweh Waktu itu kan Yehweh Tuhannya Israel Karena dia lihat Peperangannya Israel Dengan Bangsa lain Itu kok Ini gimana ya? Baru keluar dari perbudakan Kok bisa ngalahin Yang banyak Bangsa Jadi dia sadar Wah ini pasti Tuhan yang benar Ya barangkali Dia berpikir seperti itu Kemudian dia berbalik Dari hidupnya yang lama Dia sadar Dia berdosa Dia pelacur Mau gimana lagi? Cewek kalau udah jadi pelacur Harga dirinya Ya udah rendah aja Udah gitu Ya kan? Mau zaman dulu Kayak zaman sekarang Kayak dipandang rendah lah Pelacur Kemudian dia berbalik Dari hidupnya yang lama Dan dia Akhirnya membuat Sebuah perjanjian Tama orang Israel Supaya dia bisa tinggal Di tengah-tengah Orang Israel Artinya Dia akan mengikuti Adat Istiadat Dan budayanya Orang Israel Termasuk tentang Tuhan yang mana Yang dia sembah Ya jadi dia orang luar Tapi dia memutuskan Untuk tinggal Di tengah-tengah Orang Israel Dan hidup Seperti layaknya Orang Israel Dia bertobat Dia gak lagi Jadi pelacur Dia gak lagi Jadi bangsa Yeriko Dan dia Jadi bagian Dari bangsa Israel Hidup mengikuti Cara-cara Dan aturan Yang dimiliki Oleh orang Israel Nah itu Rahab Dia cara bertobatnya Seperti itu Dan pertobatannya Yang Rahab alami Itu bukanlah Pertobatan yang egois Tolongin gue Ya udah Tolongin gue Tolongin gue Gue aja Gue gak apa-apa Yang lain mati Gak apa-apa Dan emak gue Bapak gue mati Gak apa-apa Enggak Dia bilang Dia bikin perjanjian Pokoknya nanti Lo dateng lagi Tolong selamatkan gue Bapak gue Emak gue Saudara-saudara gue Dan semua orang Yang tinggal di rumah ini Dia bawa semua saudaranya Dia bawa semua keluarganya Dia pikirin keluarganya Supaya keluarganya Dia juga bisa diselamatkan Ini contoh pertobatan yang benar kan Ketika kita sadar Kita diberkati Tuhan Kita sadar Kita diberdekakan Sama Tuhan Dari dosa Kita juga harus pikirin Keluarga kita Apalagi kita yang ngaku Kita punya pengalaman Sama Tuhan Kita punya penyertaan Sama Tuhan Kita bagiin sama keluarga kita Urusan keluarga kita Mau terima apa enggak Ya urusan lain kan Yang penting kita Kasih tau Kita ngajak Ya contohnya Lot dan istrinya Lot ngajak istrinya Tapi istrinya nengel Dibilangnya liat ke belakang Ngasih liat ke belakang Jadi bubu dapur kan Ketian garam soalnya Jadi gitu Jadi urusan kita memang Kita menyebarkan Atau kita menceritakan Tentang Tuhan Apakah mereka mau terima Atau enggak Yang kita ceritakan Itu udah bukan urusan kita Itulah arti dari Bersaksi Jadi saksi Kristus Ya seperti itu Kita Kalau ketemu orang yang Kayak hidup Bebannya berat Kayak masa Kalau gue mikir kayak Sebenernya Masalah lu cuma satu Tapi dalam hati ya Masalah lu cuma satu sih Selalu ngerasa Enggak cukup Makanya apapun yang lu Kekan lu enggak cukup Yaudah Gue sempil-sempilin dikit lah Lu coba deh Bersyukur Walaupun lu dapetnya dikit Coba deh Bersyukur Jangan syukur-syukurin orang Enggak Bersyukur Coba deh Karena selama ini Lu ngeluh-ngeluh-ngeluh Enggak dapet hasil yang bagus juga kan Nah coba cara kedua berarti Cara yang berlawanan Bersyukur Udah gitu aja Urusan dia mau jalanin Bersyukur apa enggak Urusan dia Pokoknya kita Kita tetap jalanin hidup kita Sebagai anak Tuhan Kita dapet hasilnya bagus Atau enggak bagus Kita bersyukur Ya mungkin ketika kita Enggak berhasil Keberhasilan itu Tuhan percayakan kepada orang lain Udah gitu aja Mungkin orang lain itu Lebih butuh Keberhasilan itu Daripada kita Gue udah pernah bahas kan Tentang Berkat Tuhan Atau Tentang Apa Penyertaan Tuhan Berkat Yang kita terima Adalah Hasil Dari Kerugian orang lain Sadar gak Atau tentang kemenangan Kemenangan yang kita dapat Adalah Ketika kita berhasil Membuat orang lain Jadi gagal Bener gak Kalau kalian ikut lomba Ada 100 orang ikut lomba Lomba lari Dan hanya mencari Satu juara Kebetulan Kamu yang menang Kamu mendapatkan Kemenangan Tapi yang 99 Dapat Kegagalan Yang kamu dapat Kemenangan yang kamu dapat Adalah hasil Dari kamu Membuat orang lain Jadi gagal Sadar gak Tapi apakah itu jahat Nah ya enggak Semua kan berusaha keras Semua Bekerja keras Untuk mencapai Sebuah Sebuah goal Untuk menang Ya kalau kamu sampai menang Ya berarti memang kamu layak Untuk menang Yang lain itu gagal Bukan berarti mereka terpuruk kan Bukan berarti mereka orang bodoh gitu kan Orang yang gak mampu kan Bukan kan Ya kebetulan mereka kalah gigih aja Sama yang menang Berkat juga sama kan Berkat juga Gue bingung nih ambil contohnya nih Misalnya si Novi Dapat berkat Yaitu dia bisa handle banyak Nasabah Di bank Berkat yang dia dapat Adalah hasil dari Orang lain Naruh duitnya disana Dan sebagian dari uang itu Yang dikelola Dipakai untuk Memberkati Novi Lewat gaji Jadi gaji dari si Novi Itu adalah dari uang Orang yang menaruh uang Di bank itu Kalau kita ngomong yang lebih jauh Bengkel Kapan Sebuah bengkel Misalnya bengkel mobil Kapan sebuah bengkel mobil itu Diberkati Tuhan Ketika banyak Mobil rusak Tapi yang mobilnya rusak Atau mereka seneng Dengan keadaan mobil mereka rusak Enggak Yang seneng siapa Bengkel Terus apakah mereka Orang bengkel jadi jahat Karena mereka seneng Ada banyak mobil rusak Enggak kan Enggak Jadi dari situ Pola pikir kita Urusan Urusan kita Adalah kita memberitakan kebenaran Urusan kita Adalah kita Menjadi jawaban Apakah orang yang datang Sama kita itu Mau menerima jawaban kita Atau mau menerima Apa yang kita ucapkan Atau enggak Itu urusan mereka Bukan urusan kita lagi Sama kayak bengkel Pak Businya udah Soak Harus diganti Kalau enggak diganti Bisa mau ketengah jalan Alah Boong aja lu Ya sudah Enggak usah ganti Eh beneran Apakah kita yang salah Karena kita tidak memaksa Dia ganti busi Enggak kan Dia yang memilih Untuk enggak mau ganti Sama Kayak hidup kita Kita udah kasih Tunjukin pola hidup yang benar Cara hidup yang benar Kita udah Kasih kata-kata yang benar Urusan orang yang melihat kita Mau berubah Jadi lebih baik Sama seperti kita Atau enggak Urusan dia Jadi enggak usah Merasa berdosa Untuk itu Tapi kita harus Merasa berdosa Ketika kita tahu Orang ini butuh Untuk dengar kabar baik Tapi kita sengaja Enggak kasih tahu Disitulah kita berdosa Bersaksi itu Enggak melulu pakai kata-kata kan Kita lewat sikap kita Juga Bisa Kayak gitu Jadi rahap Pertobatan yang rahap Alami Adalah pertobatan Yang tidak egois Dia mikirin Seluruh keluarganya Supaya keluarganya Juga bisa Diselamatkan Nah pertobatan Yang sejati Menghasilkan masa depan Baru Yang tidak dipengaruhi Oleh Masa lalu kita Masa lalu gue apa Anak yang ditolak Kalau gue hidup Dengan berpikir Seperti itu terus Gue anak yang ditolak Gue anak yang ditolak Gue anak yang ditolak Suatu hari nanti Atau mungkin sekarang ini Kalau misalnya gue belum dilepas Gue akan jadi orang Yang selalu membenci orang tua gue Lalu ketika gue menikah Gue punya anak Anak gue pun Akan gue perlakukan Sama seperti bapak gue Memperlakukan gue Gue gak akan Anggap anak gue itu Anak gue Gue kata-katanya Nah ini anak Boleh-boleh tong sampah Mungkin gue akan Melakukan hal yang sama Kalau gue Tidak mau melepas Masa lalu itu Itu yang akan terjadi Tapi kalau kita Menyerahkan hidup kita Sama Tuhan Ketika kita percaya Masa depan kita Akan Tuhan Buat sebuah Masa depan yang baru Yang gak ada hubungannya Sama masa lalu kita Dibikin baru Sama sekali Makanya firman Tuhan bilang Rancanganku Bukan rancanganmu Rancanganku adalah Memberikan kau Masa depan Yang penuh dengan Harapan Masa depan kita Ditentukan Tindakan kita sekarang ini Masa lalu kita Bisa memencaru Masa depan kita gak? Bisa Kalau kita Menyerahkan masa depan kita Sama masa lalu kita Tapi kalau kita Mau mengubah Masa depan kita Ya sekarang Kita harus ubah itu Masa lalu Rahab Itu adalah pelacur Kalau kita mau ngomong Hukum tabur tuai Atau hukum karma Harusnya anaknya Jadi pelacur juga Iya dong Emaknya pelacur Masa anaknya kagak Mungkin begitu orang berpikir Tapi Rahab memilih Untuk gak mau Hidup seperti itu Terus Dia bertobat Akhirnya Pertobatan Dari Rahab Itu menghasilkan Masa depan yang baru Masa depannya berubah Ketika Rahab bertobat Akhirnya Dari garis keturunan Rahab Yang bukan orang Israel Garis keturunan Rahab Kalau ditarik Sampai jauh Rahab Yang dulunya pelacur Kemudian hari Dari keturunannya Rahab Lahirlah Yesus Kristus Lalu apakah orang-orang jahat Bakal begini Ih Yesus keturunan pelacur Eh lu salah Tuhan bisa pakai pelacur Untuk mendatangkan Juru selamat Kenapa Tuhan gak bisa pakai kita Untuk menyelamatin orang-orang Kan gitu Tuhan bisa pakai siapapun Tuhan bisa pakai apapun Orang yang dulunya pelacur Tuhan ubah Jadi orang yang membawa Benih keselamatan Dari rahimnya Rahab Turunlah juru selamat Namanya Yesus Tuhan sanggup merubah Kehidupan buruk kita Di masa lalu Menjadi kehidupan luar biasa Hebat di masa depan Asalkan Kita mau menyerahkan Hidup kita sama Tuhan Ini adalah pegangan kita Yang bisa menjadi Sebuah jaminan Untuk kita bisa berkenan Di hadapan Tuhan Sebuah hal dasar Yang selalu di ucapkan Setiap kali kita beribadah Kata-kata Kata ini selalu ada Kata jaminan ini selalu ada Ketika Kita beribadah Selalu di ucapkan Dalam setiap ibadah kita Sebuah kata yang Tuhan rindukan Terjadi dalam hidup kita Ini menariknya Karena Tuhan justru yang pertama kali Merindukan supaya ini terjadi Dalam hidup kita Bukan kita duluan Jadi Alkitab udah benar tulis Bukan kamu yang memilih aku Tapi aku yang memilih kamu Kata Tuhan Sebuah langkah hidup Yang nyata yang bisa membawa kita Pada perkenanan Tuhan Nah jaminan ini Namanya Pertobatan Kau saya lebih kemalu Tuhan memberkati-Mu Tuhan melindungi-Mu Dia menginarimu dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Dan memberi damai Sejahtera Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati